Kegiatan puncak peringatan hari jadi ke-54 Kabupaten Tabalong dibuka dengan Hataman Masal yang diselenggarakan di halaman Pendopo Bersinar Pembataan. Hataman Masal diikuti 1.620 orang pelajar Tabalong. Hataman Al-Quran Masal dilakukan sebanyak 54 kali sesuai dengan usia Tabalong tahun ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Tabalong yang agamis. Terdapat tujuh sekolah yang dilibatkan dalam kegiatan ini yaitu Man 1 Tanjung, MTS Negeri 4 Tabalong, SMP Hasbunallah, SMA Negeri 1 Tanjung, SMA Negeri 2 Tanjung, SMK Negeri 1 Tanjung, dan SMK Negeri 1 Burung Budak. Sistem Tadarus dibagi perkelombok untuk satu juz Al-Quran. Ini adalah kegiatan, seperti ini kita sudah 3 tahun yang dilaksanakan, kegiatan Tadarus Al-Quran, jadi menyesuaikan dengan hari jadinya. Jadi kalau hari ini kita harga ulang tahun yang ke-54, ya Tadarus Al-Quran ini kita lakukan dengan 54 hatam, dengan menghadirkan 1.620 siswa dari beberapa sekolah. Tujuannya adalah sesuai dengan visi Bupati Tabalong ingin menjadikan Tabalong yang lebih agamis, yang kita harapkan dengan pembacaan Tadarus Al-Quran ini, Tabalong akan diberikan rahmat yang luar biasa untuk SMA. Inilah harapan kita bahwa Al-Quran akan mempunyai kita semua, dan Tabalong akan menjadi tempat yang nyaman, yang stabil, yang aman, terkendali berkat Al-Quran. Inilah yang kita harapkan bahwa ini yang kita lakukan setiap tahun. Tadarus Masal ini merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan dalam mengawali peringatan puncak harja di Tabalong. Dan hataman Masal seperti ini merupakan satu-satunya yang diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.